Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan trending topic 99 Pada video kali ini teman-teman ada kabar yang mengejutkan dari Myanmar Bahwa negara itu terjadi kudita militer Dimana pemerintahan Aung San Suu Kyi ini dikudita oleh militer Karena dianggap bahwa partai NLD ini melakukan kecurangan pada pemilu Sehingga militer melakukan kudita Yang menarik teman-teman sebenarnya Aung San Suu Kyi ini bukan presiden Myanmar Tetapi posisinya adalah setara dengan perdana menteri Ada presiden yang memerintah di Myanmar sana Tetapi kita lihat hari ini mereka semua ditangkap oleh militer Dan beritanya ini tidak tahu dimana posisi mereka ditangkap Atau disembunyikan oleh pihak militer Myanmar Nah teman-teman terkait kudita militer di Myanmar ini Orang banyak bertanya siapa sebenarnya seorang wanita yang bernama Aung San Suu Kyi itu Karena nama itu cukup terkenal di Myanmar teman-teman Nah kita akan baca beritanya dari kumparan teman-teman Kita akan lihat profil Aung San Suu Kyi Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi 75 tahun ditangkap oleh tentara Myanmar Pada Senin 1 Februari 2021 Penangkapan terkait tuduhan militer atas kecurangan partai sipil pada pemilu 2020 lalu Tak sendiri Suki ditangkap bersama dengan presiden Myanmar Win Min Dan para pemimpin sipil lainnya Suki dan presiden Min ditangkap di ibu kota Naipi Dao Dan hingga kini kondisi mereka belum diketahui posisinya Aung San Suu Kyi merupakan kepala pemerintahan Dengan jabatan resmi sebagai state consular Jabatan tersebut di negara lain setara dengan perdana menteri Lalu seperti apa latar belakang politik Suki Aung San Suu Kyi lahir di Rangon Sekarang bernama Yangon Pada 19 Juni 1945 Ayahnya Aung San merupakan seorang pendiri angkatan bersenjata Myanmar Dan salah satu orang yang turut merundingkan kemerdekaan Myanmar dari Inggris tahun 1947 Ayah Suki dibunuh pada tahun 1947 Terbunuhnya sang ayah membuat Suki dari kecil di aso oleh ibunya Dan tumbuh bersama dua orang saudara laki-laki Suki kemudian menghabiskan masa kecilnya bersekolah di sekolah katolik Inggris Burma Pada tahun 1960 Kakak Suki bernama Kin Ki Ma menjadi duta besar Burma di India Burma merupakan nama resmi Myanmar terdahulu Karena ada sang kakak di India Aung San Suu Kyi mengikuti jejak sang saudara untuk pergi ke India Dia lalu menimba ilmu di Ladi Sri Ram Koliks di New Delhi Dan lulus pada tahun 1964 Suki kemudian melanjutkan pendidikan di St. Hook College of Fort, Inggris Dan memboleh gelar Bachelor of Art di bidang ilmu politik, filosof, dan ekonomi Yang menyelesaikan kuliahnya di tahun 1989 Dan kemudian bekerja di New York untuk pemerintah persatuan Myanmar Nah itu teman-teman terkait profil masa kecil dari Aung San Suu Kyi Yang dari kecil ini sudah belajar mandiri ternyata teman-teman Karena ditinggal oleh sang ayah dan beliau diasuh oleh ibunya Dan dia juga pernah belajar di India Karena mengikuti sang kakak menjadi duta besar di India Di New Delhi teman-teman Lalu bagaimana karir politik dari Aung San Suu Kyi ini Kita lihat teman-teman karir politik dari Aung San Suu Kyi Setelah lama berkarir dan mengenyam pendidikan di luar negeri Suu Kyi pulang kampung pada akhir tahun 1980 Ketika itu kondisi politik Myanmar tak stabil Karena Jenderal Newin mengundurkan diri Setiba di Myanmar, Suu Kyi mulai kegiatan politik dan advokasi mengenai demokrasi Suu Kyi ikut unjuk rasa menyerukan pembentukan pemerintahan demokratis Ketika itu Myanmar dimimpin junta militer yang dikenal dengan otoriter dan tangan besi Berbeda dengan militer, Suu Kyi masuk dunia politik dengan gaya tak umum Dia terinspirasi filosofi non-kekerasan dari Mahatma Gandhi Dan konsep Buddha yang nyata yang berhasil merebut hati masyarakat Suu Kyi pun lalu mendirikan Partai Nasional Lake for Democracy atau NLD Untuk mengakomodir cita-cita politiknya Pada tahun 1990, Suu Kyi dan NLD ikut pemilu Hasilnya mereka menang 80% Kemenangan itu ditolak militer Alih-alih memberikan kekuasaan Suu Kyi ditangkap dan dijadikan tahanan rumah Selama 15 tahun Penangkapan Suu Kyi mengundang keprihatinan internasional Perjuangan Suu Kyi diganjar Nobel perdamaian pada tahun 1991 Nah itu teman-teman Ternyata Suu Kyi ini pernah mendirikan Partai namanya NLD Dan ikut pemilu dan akhirnya menang Tetapi kemenangan Suu Kyi ini ternyata ditolak oleh militer Dan akhirnya Suu Kyi ini malah ditahan Ditahan rumah selama 15 tahun Padahal ini menang dalam pemilu di Myanmar itu Nah itu teman-teman terkait karir politik Suu Kyi Yang sampai akhirnya dia menang tetapi malah dipenjara Penjara rumah teman-teman Kemudian pada tahun 2015 Usai bebas dari tahanan rumah Suu Kyi mencalonkan diri menjadi presiden pada pemilu Myanmar 2015 Hasil pemilu 2015 menempatkan dirinya sebagai pemenang pemilu Namun berdasarkan konstitusi Ia tak bisa menjadi presiden Karena statusnya yang merupakan seorang janda Dan ibu dari orang bukan Myanmar Suu Kyi adalah penulis asal Inggris Pada 2015 NLD berhasil meraih 255 kursi DPR dan 135 kursi di House of Nationalities Mendapatkan suara mayoritas Suu Kyi kembali berkesempatan menjadi pemimpin pemerintahan Pada 2016 Presiden saat itu Hatin Kau menciptakan posisi yang disebut dengan Step Consular Atau setara dengan PM Atau Perdana Menteri Untuk Suu Kyi Yang juga disetujui oleh House of Nationalities Dan DPR pada April 2016 Suu Kyi pun dilantik Kepala Pemerintahan pada 6 April 2016 Nah itu teman-teman karir politik dari Suu Kyi Yang beberapa kali sebenarnya memenangkan pemilu di Myanmar Tetapi lagi-lagi bahwa Suu Kyi tidak bisa menjadi seorang presiden Karena menurut konstitusi di sana Seorang janda Dan punya anak bukan dari kebangsaan Myanmar Ini tidak bisa menjadi seorang presiden Tetapi akhirnya Suu Kyi ini bisa menempati sebagai Seorang Perdana Menteri di Myanmar Walaupun dia sendiri tidak bisa menjadi seorang presiden Kemudian pada pemilu di November 2020 NLD kembali meraih kemenangan untuk kursi pemerintahan Myanmar Ini merupakan pemilu kedua yang digelar sejak sipil berkuasa Namun kini militer tak mau mengakui dan kembali menangkap Suu Kyi Nah itu teman-teman kisah Suu Kyi Seorang perempuan yang saya pikir cukup hebat Selama dalam pemerintahan Kemudian karir politiknya ini Meraih angka-angka yang cukup signifikan Beberapa kali menang pemilu di Myanmar Tetapi lagi-lagi ada kendala Bahwa Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden di Myanmar Dan terakhir ini malah dikudita oleh militer Suu Kyi ditangkap dan ditahan oleh pihak militer Karena dianggap kemenangan pemilu di 2020 oleh partai NLD ini Dianggap curang oleh militer Karena itu Suu Kyi ditangkap bersama presiden Myanmar juga ditangkap Tetapi hal ini juga mendapat kecaman dari dunia internasional Kenapa terjadi kudita militer seperti itu? Karena tahun 2020 ini sebenarnya kan sudah menang Pemilu yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi Tetapi nyatanya hari ini ada kudita militer dan menangkap Suu Kyi Dan akan membentuk pemerintahan yang baru Di bawah kendali dari militer Myanmar Itu teman-teman yang bisa kita sampaikan hari ini Dan terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!